mulai dengan posisi tidur gerak-gerakkan tangannya pakunya sepertinya tidak kram di tengah jalan eh, temuk cari yang nyaman sampai seluruh badan napak tarik nafas tangan diangkat tarik nafas pelan-pelan menghematikan nafasnya tangan disabutkan masih tarik nafas terus ya tarik nafas sampai badan terasa ditarik makanya namanya body stretching di stretch tarik ke belakang nafasnya habis, buang nafas jangan buru-buru, nikmat dia kalau perlu buangnya lebih panjang daripada nariknya itu namanya parasimpatetic menstimulasi parasimpatetic jadi pelan-pelan buangnya jangan buru-buru ya terus, buang nafas buang nafas, buang nafas terus kembali tarik nah, karena masing-masing punya nafas panjangnya berbeda-beda tidak pakai apa-apa silahkan lakukan sesuai dengan kecepatan masing-masing saya juga menikmati nafas saya jadi saya tidak bisa kasih apa-apa tarik nafas saya tidak tarik jadi praktek bersama saya tidak memberikan instruktur tapi hanya menjelaskan begini kalau kita praktek bersama-sama kita mulai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena banyak orang pada gerakan ini kok kram tangan lebar terapak mengadap ke bawah pundak semuanya nempel ke lantai tarik nafas pelan-pelan kaki diangkat tarik nafas terus pelan-pelan sampai nafasnya habis kalau yang punya tali ini bisa pakai tali menjadi lurus seperti ini ada tali yoga kalau tidak tidak usah pakai tali sudah begitu habis buang nafas gerakannya pelan tapi karena buang nafasnya panjang kita berhenti seperti ini buang nafas terus buang nafas buang nafas buang nafas ini pinggang seperti di kelintir apalagi kalau kondak sebelah sini nempel makanya nempel sampai nafasnya habis tarik nafas pelan-pelan tarik nafas pelan-pelan tarik nafas pelan-pelan sampai posisi ini nafasnya sudah berhenti mulai dibuang nafas putar ke samping nah muternya mungkin saya ganti kaki yang bisa ke arah kamera buangnya ini boleh seperti ini tapi bagi yang sudah sering atau perlahan-lahan nanti kaki ini arahnya ke arah tangan jadi bertahap saja karena makin ke atas kaki ini makin ke atas dan waktu turun juga makin ke atas ini makin terkelintir tapi banyak orang aduh jadi kram makanya gerak-gerakin dulu baru mau naik awalnya cukup misalnya ini bisa tinggi tapi waktu turun ke samping gak usah cukup pendek jadi kalau pak kakinya gak usah ke arah tangan masing-masing kelantulan tubuhnya berbeda nanti sampai tangan bisa ketemu kaki saya belum juga gak apa-apa kita gak boleh memaksai badan oke kita mulai sesuai dengan irama nafas masing-masing nikmati nafasnya nikmati gerakannya kita mulai nanti yang kaki-kaki berikan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati tapi setelah itu kita taruh di bawah tarik nafas dulu pelan-pelan lalu pas buang nafas pantat diangkat buang nafas buang nafas buang nafas terus saja sebuangnya sampai ini setinggi mungkin kayak mau mencoba ke arah dapun sehingga perutnya ketekan dada ketekan karena ketekan mata kayak dikompres jadi buang nafas pas turun lagi perutnya terbuka lagi jadi tarik nafas pelan-pelan sesuai dengan ritmanya masing-masing kita mulai selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nggak pakai tahan nafas ya. Bagi nafasnya habis, terus tari nafas juga pelan-pelan, tari nafas, tari nafas, tari nafas, tari nafas, tari nafas di bawah, terus kalau masih tari nafas, tari nafas lagi. Nggak pakai tahan nafas, sudah di nafasnya habis, boleh buang nafas. Nah sekarang, bagi yang sudah sering latihan dan pinggangnya cukup kuat, maka waktu kita buang nafas, jadi tangan di bawah kepala, waktu kita buang nafas, kita dengkul ketemu sikur, buang nafas, buang nafas. Ini kan prinsipnya dada ketekan, truk ketekan. Jadi dikempes. Jadi buang nafas, sampai habis. Belum habis, terus aja buang nafas, sampai habis. Lalu tarik nafas pelan, kayak seluruh musim pelan-pelan, nikmati engsel bergerak, nikmati lututnya bergerak, terasa nafas, balikin lagi pelan-pelan. Jadi orang sabar, orang kenal. Habis namanya, tarik nafas penuh, sampai nggak bisa tarik nafas lagi, tapi tanpa tahan nafas, buang nafas, boleh seperti ini. Pinggang saya sakit Pak. Oke, di pas saat ini, yang lain seperti tadi, boleh angkat kaki aja, tarik nafas, pulang-pulang, pulang-pulang. Sentok, buang nafas, pulang lagi, pulang-pulang. Tarik nafas lagi, kaki sebelahnya, pulang-pulang, terus, boleh. Mau mencoba, angkat dua-duanya, nah ini juga tapi tinggalnya, kalau yang ingin sakit nggak bisa, tapi perutnya akan latihan, boleh juga. Tarik nafas, ini kalau pakai tarik buang nafas, secara utama lain, yang gampang dulu aja, kayak orang mengayu sepeda, maka yang bernama juga physical movement. Oke, kita mulai. Takürk. Terima kasih. 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 ... Oke, kaki ditekuk sebentar Kaki ditekuk sedikit Lalu, kita angkat badan Tapi kepala masih tetap Ngadap ke bawah Kayak ke belakang Diangkatnya ruas demi ruas Ruas pinggang demi pinggang Nanti kepala terakhir Ngadap ke depan Angkat, pelan-pelan Kepala masih datap ke bawah Terus Terus kepala di ke bawah Terakhir baru lagi ke depan Jadi Tapi Seperti Kalau ini punggung Maka Kita pelan-pelan Angsel-angsel bergerak Ada juga yang Sekarang kita ganti Gerakan-gerakan berdiri Semua gerakan Nikmati nafasnya Nikmati gerakannya Namanya juga body stretching Makanya tadi yang Gimana supaya cairan limfaktiknya lancar Energinya lancar Darahnya lancar Ya Badannya body stretching Nah Gerakan tangan Seperti biasa Ya Tangan putar ke depan Ke belakang Nanti balik arah Putar ke belakang Habis itu putar Ke kiri Putar Tapi semuanya pelan-pelan Ya Sambil berbicara Habis itu Saya mau putar musik Nikmati nafasnya Nikmati gerakannya Nikmati itu kalau perlu lah Nanti teman-teman bisa Gerakannya sendiri aja Kalau mau tutup mata boleh Jadi kayak Meran-teman nikmati Nah Oh Sampai diri sakit Berhenti Belum sakit Coba lagi Belum sakit Coba lagi Belum sakit Coba lagi Belum Masih Masih gak sakit Oke Oke Ya Sampai badannya muter Nikmati Engsel-engsel bergerak Nikmati nafas pelan-pelan Buang pelan-pelan Ya Jadi gerakannya Sekaligus Beberapa hal Habis itu gak usah dijelasin gerakannya Karena gerakannya adalah Berdiri begini Ya kombinasi apa yang bisa berdiri Adalah terutama tangan dulu Putar ke belakang Balik putar ke belakang Lalu ke samping Kiri Samping Kanan Ganti Kiri Ganti Kanan Ya mungkin itu dulu Kita Namanya MBSR Mindfulness Bukan olahraga Jadi Menikmati nafas Menikmati gerakan Lebih nikmat lagi Sebenarnya dari awal Tadi Gak pakai Aba-aba Tapi kalau pakai Aba-aba Kan gimana Anda Gak bisa dengar Jadi sekarang Saya putar musik Justru Gak usah pakai Aba-aba Dengan musik aja Nikmati gerakannya Terima kasih Terima kasih. 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 Dari saat ini begini, tapi lagi pindah begini. Diam. Yang kedua nanti yang memiliki hitung. Diam. Pantatnya mundur, kakinya tidak maju. Tapi pantatnya mundur. Lalu kita diam. Seberapa lama? Ya, sekuatnya masing-masing. Sekuatnya masing-masing, posisi diam ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kaki ditekuk, pantat diangkat sambil buang nafas, diem di situ sambil buang habis, itu juga kegel position. Untuk otot-otot seputar organ kelamin, selain kebukaran seksual, juga mencegah penyakit di sekitar organ seksual, kayak prostat dan lain-lain. Simak nanti di modulnya. Sekarang terakhir, kita adalah keseimbangan. Keseimbangan ini bisa gerakan, yang keseimbangan itu bagus buat orang migran vertigo. mencegah yang sudah migran vertigo, yang sudah migran vertigo bisa sembuh, yang ada masalah dengan keseimbangan, cari kursi untuk dipegang. Jadi gerakannya yang keseimbangan seperti biasa adalah angkat kaki. Kalau begini imbang, masih imbang enggak? Sering kalau begini lebih mudah untuk imbang, begini lebih susah. Jadi, ini buang nafas, anak perut tertekan. Buang nafas sampai habis, tarik nafas. Karena perutnya terbuka, kita tarik nafas. Lalu kembali, buang nafas, kaki sebelahnya buang nafas, buang nafas, ini tarik nafas. Nanti coba ke samping, nah perutnya bebas, mau tariknya kapan, buangnya kapan, mau tariknya begini, buangnya begini, seirama dengan belakang. Narik, dua, boleh ya. Nanti boleh coba diputer. Dari kaki, dari belakang, puter ke samping, puter ke samping, puter ke depan. Dan lama-lama, cari belakang yang makin susah untuk keseimbangan. Makin imbang, badannya, berarti otak kiri, otak kanan, keseimbangan otak bagus. Nanti mulai dengan satu kaki. Kita tarik nafas, kita buang nafas. Jadi, dada dibuka, tarik, dada ditutup, berarti buang. Nikmati nafasnya, nikmati gerakannya. berarti buang nafas. Terima kasih. 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 Terima kasih.